Intro Kita di bukit dekat kota Palu, disini ada Gong Perdamaian dan saya akan berbicara inspirasi tentang perdamaian nah berbicara perdamaian maka perdamaian itu pasti bisa terjadi seperti di wilayah Palu ini kan gak jauh dari sini ada kota Poso ya dulu ada perang antar kelompok di negara ini ya diantaranya di Poso dan sekarang sudah damai maka dibuatlah Gong Perdamaian saya ingin bawa soal perdamaian ini lebih kecil dalam komunitas yang namanya keluarga sama juga keluarga itu pasti ada yang namanya pertengkaran gak mungkin keluarga tanpa pertengkaran tapi pasti akan ada perdamaian kalau ada dua esensi penting untuk menciptakan perdamaian apa itu? ada yang rendah hati untuk minta maaf dan ada yang berjiwa besar untuk mengampuni kalau hanya mau mengampuni karena merasa benar kan wah dia yang salah kalau dia minta ampun saya ampuni gak damai juga karena tidak ada yang minta ampun maka perlu jiwa besar untuk mengampuni dan perlu kerendahan hati untuk minta ampun dua esensi ini akan membuat baik itu keluarga atau komunitas bangsa ini juga akan bisa hidup di dalam perdamaian bagian sulit yang lain dari sebuah perdamaian adalah melupakan luka lama atau luka masa lalu misalnya kembali ke soal kasus di Poso tidak jauh dari kota Palu ini ya perang antar kelompok dari bangsa ini bahkan terjadi korban nyawa saling bunuh-bunuh maka itu tentu meninggalkan trauma yang tidak mudah nah bagian yang tersulit adalah meninggalkan trauma ini terutama jika dalam keluarga kita ada korban demikian juga saya bawa kelompok yang lebih kecil saya selalu membawa pada komunitas keluarga karena memang saya konsentrasi disitu demikian juga dalam keluarga gitu ya yang namanya pertengkaran apalagi kalau sampai pada KDRT suami tempeleng istri orang tua tempeleng anak maka ada trauma ada luka batin nah tidak mungkin ada perdamaian yang kuat kalau tidak bisa mengampuni dan menyembuhkan luka batin yang ada sudah minta ampun sudah ada yang mengampuni tapi ketika luka batin ini disimpan terus maka bisa menjadi api dalam sekam dendam yang suatu waktu bisa muncul kembali karena itu kita perlu belajar untuk menjalani masa depan masa lalu sudah terjadi kadang memang juga tidak bisa dilupakan tapi dijadikan pelajaran untuk kita masuk dalam masa depan yang lebih bijaksana dalam berkata, berperilaku untuk menjaga perdamaian yang sudah ada menjaga perdamaian tidaklah mudah karena memang ada trauma masa lalu tapi bagaimanapun juga hidup ini kita mesti melihat ke depan lupakan masa lalu kita melangkah ke depan dengan menggunakan pengalaman sebagai sumber kebijaksanaan untuk berperilaku nah selanjutnya kita perlu mengisi perdamaian yang sudah ada ini supaya justru yang tumbuh adalah cinta nah di dalam keluarga gimana caranya supaya keluarga itu bahagia kalau ada cinta maka perdamaian yang ada dijaga dengan saling berbuat baik saling menolong buang kecewa, buang kepaitan tapi sebaliknya mengisi hati dengan kesediaan menolong kesediaan berbuat baik memberikan perhatian maka saya percaya bahwa keluarga yang sudah hancur sekalipun luka-luka batin yang besar yang berat sekalipun itu cinta akan bersemi dan bisa menjalani kehidupan dengan bahagia mari kita jalani hidup bersama baik sebagai bangsa sebagai keluarga besar atau dalam komunitas keluarga kita jalani dengan hidup berdamai saling berbuat baik membangun cinta kasih karena itulah kita menjadi makhluk yang mulia manusia itu martabat kemuliaannya tertinggi diantara segala ciptaan yang lain karena mestinya diberi kemampuan untuk menjalani hidup bersama-sama di dalam damai dan kebahagiaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati